Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang boliman, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang paling banyak penggemarnya Ternyata tidak hanya lucu dan imut, memelihara kucing nyatanya juga memiliki manfaat luar biasa bagi penghoni rumah Sebab itu kucing menjadi salah satu hewan peliharaan yang direkomendasikan dalam Islam Nabi Muhammad SAW pun menyayangi kucing peliharaannya yang diberi nama Muisa Kucing menjadi peliharaan sejak jaman Mesir kuno dan kerap diasosiasikan dengan hal-hal gaib, sakral dan suci Pasalnya kucing diakini bisa menjadi perantara komunikasi antara manusia dan roh Kucing memiliki kekuatan tersembunyi yang selama ini tidak diketahui orang Yakni kekuatan melindungi dari gangguan makhluk-makhluk halus, ilmu sihir, santet, ilmu-ilmu hitam, dan lain-lain Kucing sangat sensitif pada energi, terutama energi-energi negatif yang cenderung jahat Hal ini karena kucing memiliki energi positif yang sangat besar Sehingga ia mampu menghalau semua gangguan dan energi negatif yang ada di sekitarnya Jadi memelihara kucing mampu menangkal semua serangan energi negatif yang ditimbulkan oleh jin-jin fasik atau makhluk gaib jahat lainnya Konon bangsa setan termasuk jin, hantu, gendoro, ilmu hitam, sihir, santet, dan lain-lain Sangat takut dan tidak menyukai kucing Hal ini seperti yang dialami sebuah keluarga yang baru menempati rumah barunya Saat mereka melakukan doa syukuran masuk rumah, ada salah satu teman yang kebetulan bisa melihat keberadaan Makhluk-makhluk halus di sekitarnya Katanya rumah ini ada penunggunya Seorang perempuan dengan badan agak besar dan bungkuk Tapi sang suami tidak terlalu mempercayai cerita teman tersebut dan menganggap angin lalu Hingga pada suatu malam ketika mereka sedang tertidur di kamar Tiba-tiba pintu kamar didobrak keras hingga terbuka Padahal di rumah itu tidak ada siapa-siapa Hanya suami istri tersebut saja Juga tidak ada angin yang menghembus kencang Mereka yang baru saja alami kejadian aneh dalam hidupnya ini tentu merasa kaget Walau begitu kejadian ini hanya sekali saja terjadi Tak beberapa lama si pupu suami ikut tinggal di rumah Si si pupu ini juga pernah bercerita bahwa setiap tidur di ruang tamu Dia suka dilihatin seseorang yang berbaju putih yang mondar mandir di dapur Dan beberapa kali juga dia suka melihat asap atau kabut putih di kamar mandi Si istri yang seharian ditinggal suaminya bekerja Setiap tidur siang selalu alami ketindihan Padahal sebelum tidur dia selalu berdoa dan bahkan selama alami tindihan itu Dia selalu berusaha keras membaca ayat-ayat kursi dan surat pendek dalam Al-Quran Tapi berat rasanya Dia merasa ada seseorang yang tengah sibuk warawiri di rumahnya Tiap kali dia mencoba membuka mata rasanya sangat susah sekali Kejadian ini terjadi hampir setiap hari dan dia rasakan dalam mimpi seperti itu terus Kadang-kadang ia sampai mikir ini mimpi apa kenyataan Soalnya kayak nyata Terkadang ketika di dalam kamar dia masih sadar matanya belum tertutup Tapi rasanya berat sekali untuk bangun dari tempat tidur Gara-gara sering alami hal ini Maka si istri jadi takut tidur sendirian di kamar pada siang hari Ketika suaminya sedang tak ada di rumah Setelah enam bulan berlalu Si istri menemukan seekor kucing kampung di jalan Matanya tinggal satu dan juga sedang sakit-sakitan Tiba-tiba si istri merasa iba dan kasihan pada kucing kampung itu Lalu ia memutuskan untuk membawa pulang kucing tersebut ke rumahnya untuk dipelihara Anehnya sejak kehadiran kucing kampung itu di rumahnya Mereka tidak pernah mengalami gangguan apa-apa lagi Termasuk yang namanya ketindihan itu Si kucing biasanya akan ikut ke kamar untuk tidur bersama mereka Begitupun kalau siang hari si suami sedang tidak ada di rumah Kucing itu selalu menemani si istri tidur siang di kamar Namun setelah dua tahun si kucing itu mati Di rumah tidak ada lagi kucing Anehnya semua gangguan yang dulu mereka rasakan itu kembali datang Dan agenda ketindihan itu terulang kembali setiap dia tidur Malah semakin sering Karena tidak hanya terjadi ketika tidur siang saja tetapi setiap tidur malam pun begitu Tak beberapa lama sang suami membelikan kucing ras untuknya Untuk menemani sang istri saat sendirian di rumah Dan selama ada kucing ras itu mereka tidak lagi alami gangguan tersebut Termasuk ketindihan itu Selama dua tahun akhirnya kucing ras itu menghilang entah kemana Mereka sempat sedih dan memutuskan untuk tidak memelihara kucing lagi Tapi lagi-lagi gangguan dan tindihan itu kembali lagi mengganggu mereka Hingga pada suatu hari kakak perempuan sang istri datang menghina peserta anaknya yang masih kecil Seperti biasa anak itu bermain dengan hp sambil foto-foto Besoknya ibunya memperlihatkan hasil jebretan anaknya saat di kamar Tampak di foto tersebut ada perempuan berwaju putih dan badannya agak bungkuk Sama persis dengan apa yang disebut teman mereka sewaktu lakukan doa syukuran awal masuk ke rumah dulu Karena masih sedih akibat baru kehilangan kucing ras kesayangan Mereka belum sempat mengadopsi kucing baru Tapi mereka sering menyediakan pakan-pakan kucing dan air minum di depan rumah untuk kucing-kucing liar Setiap hari ada sekitar 10 kucing liar yang selalu berkunjung untuk makan dan minum Tiba-tiba ada seekor kucing jantan berwarna abu-abu yang masuk dan mendadak akrab dengan mereka Kucing itu berusaha mendekati mereka Seolah-olah mau bilang bagaimana kalau aku jadi kucing pengganti untuk pelindung kalian Sejak saat itu si kucing kampung abu-abu itu jadi penghuni rumah mereka Dan mereka pun tidak mengalami gangguan apa-apa lagi termasuk tindihan yang sering dialami sang istri Pada suatu siang sang istri keluar rumah untuk berbelanja Ketika kembali ke rumah mendadak punggung dan lehernya terasa berat Anehnya lagi di kamar itu seperti kecium bau singgung bakar yang menyengat sekali Kata orang-orang sih kalau ada bau singgung bakar berarti ada kehadiran gendorowo Padahal kamarnya itu tertutup rapat dan tidak ada ventilasinya kecuali jendela Lalu dari mana datangnya bau tersebut? Entah kenapa Makin lama pundak si istri terasa berat saja dan kaki mendadak dingin Tak berapa lama kucing peliharaannya masuk ke kamar dan langsung menghampiri sang majikan perempuannya itu Kucing itu mengelilinginya dan duduk tenang di samping tempat tidur sambil mengamati ke arah pojok dinding Padahal kucing itu jarang duduk dekat sang majikan Anehnya setelah 5 menit punggung sang majikan terasa ringan dan bau menyengat itu menghilang Dan kucing itu pun keluar dari kamar Kucing itu tidak terlalu jinak seperti kucing pertama dan kedua mereka Kucing itu cuma masuk kamar mereka pada waktu-waktu tertentu saja Tapi kalau dia tidur selalu di lantai depan tempat tidur mereka Dari kisah ini memang betul kucing mampu melihat yang tidak bisa dilihat manusia Ini karena alam semesta memiliki semua jenis energi Baik energi positif maupun energi negatif Atas karunia Allah manusia memiliki kucing Makhluk istimewa yang memiliki kekuatan untuk mengenali energi buruk dan menyerapnya Karena itu sangat penting memelihara kucing di rumah Karena memelihara kucing tidak hanya memberi dukungan emosi kepada kita Tetapi juga memberikan perlindungan terhadap energi negatif yang tidak ingin ditemui manusia Oke pemirsa yang bodiman Itulah kekuatan kucing yang ditakuti makhluk-makhluk halus Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Terima kasih